Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video kali ini saya akan membahas cerita yang berjudul Warung tanpa penghuni Yang ditulis oleh akun twitter cerita kamu Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kala malam mulai larut Keluargaku beristirahat di pinggir jalan Sembari menunggu ayahku kembali dari memenuhi panggilan alamnya Tak kusangka di perempatan tersebut Terdapat sebuah warung kecil dan remang-remang Penjaga warung berwajah pucat Dan datapannya yang dingin membuatku tak nyaman Namun karena lapar dan haus Kami tak bisa menolak tawarannya untuk mampir Setelah berselang beberapa menit Ayahku kembali dengan wajah pucat pasi Ia bercerita bahwa toilet yang dipakainya begitu kotor dan berbau busuk Layaknya tak terpakai berbulan-bulan Kami pun tak ambil pusing Dan memutuskan untuk segera berangkat Sebelum berangkat Ibu membeli beberapa cemilan untuk keesokan harinya Uang kembalian diterima tanpa prasangka Sesampainya di rumah nenek Kami larut dalam lelap Keesokan harinya aku beritahu nenek tentang kejadian semalam Nenek tercengang Ia berkata Cucu, warung itu sudah lama terbakar dan tak berpenghuni Kami tak percaya Hingga akhirnya membuktikan sendiri Bahwa cemilan yang dibeli sudah berubah menjadi abu Uang pun berubah menjadi daun kering Saat itulah kami menyadari Sosok yang kutemui semalam bukanlah manusia biasa Kami benar-benar digecutkan oleh penjelasan nenek Tak percaya dengan apa yang telah terjadi Aku meminta nenek menceritakan lebih lanjut Tentang warung yang kami datangi semalam Nenek pun mulai bercerita Sekitar sebulan yang lalu Terjadi kebakaran besar di warung kecil yang kami kunjungi Seluruh bangunan hangus terbakar Tak tersisa apapun kecuali tumpukan aram Yang lebih mengerikan lagi Sang penjaga warung beserta keluarganya terjebak di dalam Dan meninggal dunia akibat luka bakar yang parah Kematian mereka tak tertangani dengan baik Jenazah-jenazah itu hanya diguburkan seadanya Tanpa upacara yang layak Sejak saat itu muncul berita aneh di jisa tersebut Banyak warga yang melihat sosok-sosok ganjil Di sekitar runtuhan warung Ada yang melihat kepulan asap misterius Ada pula yang mendengar tangisan Menyait hati dari arah sana Tak hanya itu Beberapa warga juga pernah mengalami kejadian aneh Saat lewat di tempat kejadian perkara Mereka seolah masuk ke dalam dimensi lain Dan menemui sosok-sosok yang tak bisa dijelaskan Salah seorang bahkan mengalami trauma berat Setelah membeli sesuatu dari sosok ganjil tersebut Mendengar penjelasan nenek Aku mulai merinding Apakah yang kutemui semalam adalah Hantu penghuni warung itu Kami semakin tercengang Mendengar cerita nenek Sesaat kemudian Dan datanglah seorang warga desa Yang kepedualan lewat Nenek memintanya bercerita Mengenai kejadian aneh Di tempat kebakaran warung itu Warga tersebut pun mulai angkat bicara Ia mengatakan Belakangan ini Kejadian-kejadian mistis Semakin sering terjadi Malam-malam Orang bisa mendengar suara tangisan Dan jeritan dari arah reruntuhan warung itu Bahkan Beberapa anak desa Pernah melihat sosok bayangan Seseorang berjalan mengitari Bangunan yang sudah anjur tersebut Yang lebih menebarkan lagi Ada satu kisah horror Yang masih membekas Di ingatan warga Sekitar seminggu yang lalu Seorang remaja SMA Kehilangan kesadaran Saat lewat Di depan warung tersebut Ia sempat mengalami Mimpi aneh Dimana Diajak makan siang Oleh sosok berpakaian kuno Ketika sadar Tubuh remaja itu Dipenuhi goresan dalam Berbentuk tanda tangan Sejak saat itu Dia mengalami gangguan jiwa Dan menolak keluar rumah Karena ketakutan Akan sosok mistis Yang ditemuinya Setelah mendengar penjelasan Mengerikan dari nenek Tubuhku seolah membeku Pikiranku kacau Memikirkan Kemungkinan bahwa sosok Yang kutemui semalam Bukanlah manusia Untuk penyakinkan diri Aku meminta nenek Bercerita lebih lanjut Tentang kejadian-kejadian Aneh yang dialami warga Nenek kemudian bercerita Bahwa sekitar seminggu yang lalu Seorang anak kecil Yang sedang bermain Di pinggir jalan Menghilang secara misterius Tak lama kemudian Tubuhnya ditemukan Tergantung Di pohon samping Rerentuhan warung itu Dengan luka sayatan Di seluruh tubuh Kondisinya mengerikan Seolah jiwa Telah tersabut darinya Kemarin malam Seorang pengemudi truk Melewati tempat itu Dan tiba-tiba Mengalami gangguan penglihatan Ia seolah masuk Kedalam dunia lain Dan melihat sosok-sosok Berwujud menakutkan Ketika sadar Teruknya sudah berada jauh Di luar jalur Dan hilang kendali Sementara itu Ibuku mengatakan Bahwa ketika di warung semalam Ada sesuatu yang aneh Pada tetapan sang penjaga warung Matanya seolah Menyeratkan kehampaan Dan kekosongan Suasana di dalam pun Sunyi-senyap Nyaris tanpa suara Padahal biasanya Warung ramai Dikunjungi pembeli Setelah mendengarkan Semua penjelasan Yang menyeramkan itu Aku benar-benar merinding Kuceritakan Apa yang ku alami semalam Saat berada di dalam warung itu Pada nenek Dan warga desa Tiba-tiba saja Nenek berkata bahwa Ada satu kejadian lagi Yang belum ia ceritakan Pada kami Beberapa hari yang lalu Ada seorang penduduk desa Yang memutuskan Memeriksa keadaan Di area warung tersebut Ketika sampai di sana Tiba-tiba saja Ia merasa pandangnya kabur Dan tubuhnya Seperti dilempar jauh Kedalam hutan Saat terbangun Ia mendapati dirinya Sudah berada jauh Di luar area tersebut Dalam keadaan lemas Tak berdaya Ketika ditanya Apa yang terjadi Pria itu Hanya menjawab Bahwa ia Sempat masuk Kedalam dimensi lain Di sana Ia melihat Sosok-sosok Menyiramkan Yang berusaha Menyeretnya Kami semua tercengang Mendengar penjelasan terakhir Dari nenek Hal ini Semakin meyakinkan Bahwa di area warung tersebut Terjadi sesuatu Yang tidak wajar Dan berbahaya Tiba-tiba Ia berkata Bahwa malam ini Kami akan berjaga Bergiliran Di depan rumah nenek Agar terlindungi Karena sepertinya Roh-roh jahat Dari warung itu Kini mulai mengincar Korban berikutnya Malam semakin larut Namun Tak seorang pun Dari kami Mampu Memejamkan mata Terlalu tegang Memikirkan Kejadian mistis Yang baru saja Kami alami Ayahku Memberi ide Agar berjaga Secara berkelompok Malam itu Ketika giliranku Dan ibu berjaga Tiba-tiba Aku dengar Suara ranting patah Dari halaman rumah Kami sepakat Untuk memeriksanya Sambil membawa senter Namun Ihil Tak ditemukan Apa-apa Di sana Tak lama kemudian Suara gemercik air Terdengar Dari arah sumur tua Di halaman belakang Kuseret ibu Kesana Dan betapa terkejutnya Air sumur Beriak-riak Tanpa sebab Ketakutan Kami lari Kembali Kedalam rumah Tak berapa lama Ayah datang Dengan nafas Terengah Ia berkata Nenek tadi Mendengar bisikan Aneh Dari pohon besar Di halaman Ketika kami semua Memeriksanya Tiba-tiba Angin kencang Berembus Dan daun-daun Berguguran deras Seolah ada yang Berusaha Mengalihkan Perhatian kami Karena takut Terjadi sesuatu Kami semua Memutuskan Untuk sementara Pindah ke rumah Tetangga Namun sepanjang Malam itu Gelisah terus Mengantui Pikiran kami Keesokan harinya Kami memutuskan Untuk kembali Ke rumah nenek Walaupun masih Was-was Kami tak ingin Terus dikendalikan Oleh ketakutan Di rumah Nenek sedang Merenung sendirian Sambil membaca doa Tiba-tiba Ia berseru Ada kertas aneh Di halaman Kami segera Menghampiri Dan tercengang Melihat selembar Kertas lusuh Berisi tulisan aneh Tergeletak Di pekarangan Rumah tangga Tulisannya Tidak jelas Namun terasa Mencekam Karena penasaran Kuputuskan Menelusuri Sekitar rumah Tak jauh Dari bitnu belakang Kudapati Sebuah tulang Manusia Terkubur Setengah Di tanah Nenek menjelaskan Bahwa dulu Di sana Pernah terjadi Tragedi pembunuhan Ketika kami Sibuk berpikir Tiba-tiba Aku dengar Suara isak Tangis Memilukan Di dalam rumah Kami segera Masuk Dan menemukan Adikku Meringkuk ketakutan Di pojok ruangan Sambil menangis Histeris Ia berkata Ada sosok Wanita Berembut panjang Menatapnya Dari jendela Sebelum Menghilang Aura di rumah itu Terasa menakutkan Apakah ini tanda Bahwa makhluk itu Sudah mengincar Anggota Keluargaku Aku semakin Bingung Harus berbuat apa Kejadian Mesis itu Semakin Menakutkan Aku mulai Khawatir Keselamatan Keluargaku Terancam Kupeluk Adikku Yang masih Histeris Lalu bertanya Pada nenek Harus berbuat apa Nenek Menjelaskan Mungkin Roh jahat itu Ingin menyampaikan Sesuatu Ia pun Menyarankan Melakukan ritual Adat Agar roh itu Bisa tenang Malam harinya Kami bersiap Sesuai Petujuk nenek Setelah Membakar dupa Dan membacakan Doa Tiba-tiba Angin kencang Berembus Dan cahaya Muncul Dari kolam Belakang Sosok Wanita Menyedihkan Muncul Dari dalam Air Roh itu Terisak Bunuhlah Pembunuhku Kami terkejut Ternyata Wanita itu Dibunuh Suaminya Yang cemburu Buta Lalu Mayatnya Dibuang Di kolam Itu Ia Tidak Tenang Karena Belum Mendapat Pembalasan Nenek Berkata Kasus Pembunuhan Itu Harus Diungkap Keesokan Harinya Kami Ke kantor Polisi Berdasarkan Petunjuk Roh itu Dan Bukti Tulang Polisi Mengusut Kasus Selama Itu Tersangka Ditemukan Dan Mengakui Perbuatannya Atas Desakan Istrinya Sendiri Akhirnya Roh Wanita Itu Bisa Tenang Semenjak Itu Tak Ada Lagi Kejadian Mistis Menakutkan Sepertinya Roh-roh Jahat Itu Hanya Ingin Kasus Kematian Mereka Terungkap Aku Bersyukur Keluarga Aku Tidak Apa-apa Pengalaman Misterius Ini Akanku Ingat Selamanya Cerita Pun Selesai Nantikan Cerita-cerita Selanjutnya Dari Tentang Misteri Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima